Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adi Dari Mas Ramalia Saya Dapak Maksim dan Adi Kami berasal dari SMP Negeri Sembilan Surataya Di sini kami akan presentasikan pelajian yang telah kami lakukan Dengan latar belakang Stelefong sebagai kemasan makanan sebaiknya perlu diperhatikan sisi keamanannya Karena fungsi dari kemasan makanan yaitu untuk kesehatan, pengawetan, dan kemudahan Stelefong dan lingkung secara sembarangan dapat terbahaya bagi kesehatan dan lingkungan Maka perlu jenis solusi untuk mengulai timbas stelefong secara alami, cepat, dan cepat Dengan gambaran tersebut, maka peneliti membuat judul Pemanfaatan ulat kandang sebagai pengurai timbas stelefong Ulat kandang digunakan untuk memakan timbas stelefong yang telah difermintasi menggunakan nepe musuh Sifat dari stelefong guna untuk dikonsumsi oleh ulat kandang Rumusan masalah Ada pun rumusan masalah adalah bagaimana hasil urai ulat kandang yang mengurai timbas stelefong yang difermintasi dengan menggunakan nepe musuh Tujuan penelitian Ada pun tujuan penelitian adalah ulat kandang yang mengurai timbas stelefong yang difermintasi dengan menggunakan nepe musuh Metodologi penelitian Pembuatan ekstrak tepe musuh untuk mengurai timbas stelefong Pertama, siapkan tepe musuh Lalu di blender Dan disaring ekstraknya Limbas stelefong difermintasi dengan ekstrak tepe musuh Pertama, siapkan limbas stelefong Dan dipotokan kecil kecil Lalu di blender bersama dengan ekstrak tepe musuh Hasilnya akan berupa cairan paket berwarna putih Dikeringkan atau difermintasi selama 10 hari Dan hasilnya akan berwarna kecoklatan Ulat kandang pada saat mengurai timbas stelefong fermentasi Penimbangan awal timbas stelefong yang sudah difermintasi seberat 10 gram Penimbangan awal ulat kandang 24 gram Ulat diberi makan timbas stelefong di dalam kota yang diberi oksigen Penimbangan pada hari ketiga limbas stelefong yang difermintasi seberat 9 gram Penimbangan hari ketiga meningkat 1 gram Pada ulat kandang Penimbangan pada hari ketiga limbas stelefong yang sudah difermintasi seberat 10 gram Penimbangan awal ulat kandang sebesar 25 gram Penimbangan hari ketiga ulat kandang meningkat 1 gram menjadi 25 gram Penimbangan pada hari ketiga limbas stelefong yang sudah difermintasi 9 gram Penimbangan hari ke-6 ulat kandang meningkat 1 gram menjadi 26 gram Penimbangan pada hari ke-6 limbas stelefong yang sudah difermintasi menurun lagi menjadi 8 gram Penimbangan hari ketiga limbas stelefong yang sudah difermintasi adalah 10 gram Pada hari ketiga jumlahnya mengalami penurunan menjadi 9 gram Sedangkan pada hari ke-6 mengalami penurunan menjadi 8 gram Sedangkan penimbangan awal ulat kandang adalah 24 gram Pada hari ketiga mengalami kenaikan menjadi 25 gram Dan pada hari ke-6 naik lagi menjadi 26 gram Dilihat dari jumlah penurunan pada limbas stelefong artinya mengalami penurunan Limbas terkebut berarti dimakan oleh ulat kandang Ulat kandang yang naik artinya mengalami kenaikan berat badan Persimpulan Dari hasil uji coba 2 kali limbas stelefong yang telah difermintasi menggunakan TB busuk dengan menggunakan ulat kandang Intinya mengalami pengurangan dari limbas stelefong tersebut Ditandai dengan adanya kenaikan dari jumlah berat badan ulat kandang Demikian presentasi dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!